Keinformasi lainnya pemirsa, kesal sering ikut campur masalah rumah tangganya. Seorang menantu di Ogan Komering Ulus, Sumatera Selatan, ini tega membunuh ibu mertuanya. Ya pelaku juga kesal karena korban memaksa anaknya untuk bercerai dengannya. SD, 31 tahun, diringkus aparat pores Ogan Komering Ulus Selatan, usai membunuh ibu mertuanya di Desa Damar Pura, Simpang, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Pelaku tega membunuh korban lantaran sakit hati, mertuanya terlalu sering ikut campur masalah rumah tangganya dengan sang istri. Keinginannya membunuh ibu mertua semakin kuat lantaran pelaku tidak mau bercerai dengan istrinya, seperti yang diminta korban pada istri pelaku. Korban dianiaya menggunakan balok kayu hingga tewas saat sedang memasak di dapur rumahnya. Permasalahan, ingin bercerai. Siapa yang ingin bercerai? Istri saya. Terus? Terus ikut campur terus. Terus? Antara pelaku dengan anak korban ini, suami istri sering cekcok. Sering tiba rumah tangga, kemudian si korban ini ikut campur. Terlalu ikut campur urusan rumah tangga, kemudian si pelaku mempunyai niat untuk menghabisi mertuanya. Sehingga pada sehari tersebut, pelaku masuk dengan sudah mempersiapkan pelengkapan kayu dan golok atau parang yang sudah disiapkan. Sehingga pelaku masuk dari pintu depan, cari korban, kemudian korban berada di dapur. Kemudian sudah melihat korban dapur langsung dipukul dengan kayu. Dipukul dengan kayu, baru setelah itu korban jatuh dan dibacok. Atas perbuatan kerjinya, menatu tidak tahu diri ini kini mendekam disertanan Pores Oku Selatan. Dia dijelat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.